Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Mulai dari Lampos.co, Lampung Post.id dan juga Radio Sai 100 FM. Baik Bang Is, kita awali dulu kali ini dengan trending topik dari Lampos.co. 5 Berita diantaranya Strategi Sofwan pulihkan Unila usai ditunjuk jadi PLT Rektor. Kemudian PWI Pusat terima pengunduran diri 2 wartawan Lampung. Berita yang ketiga, Unila pastikan tak beri pendampingan hukum bagi tersangka suap. Kemudian 8 kecamatan di pesawaran diminta waspadai banjir. Dan yang terakhir, bus pengangkut rombongan pelajar Miftahul Ulum kecelakaan puluhan pelajar luka-luka. Nah bagaimana Bang Is untuk tanggapannya? Ternyata ini ada salah satu berita menjadi trending topik yaitu strategi Sofwan pulihkan Unila usai ditunjuk jadi PLT Rektor. Memang setelah Prop Karomani ini ditangkap dan ditahan selama 20 hari ke depan di KPK, tentu terjadi kekosongan jabatan. Kita bersyukur bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek menunjuk pelaksana tugas Rektor Papa Muhammad Sopyan Effendi. Beliau ini adalah Direktur Kelembagaan SDM di Kementerian. Dan apa yang harus kita harapkan dari PLT Rektor Unila ini, yang pertama paling tidak memulihkan kepercayaan publik terhadap kampus. Dan dia berjanji kemarin dalam siaran, dalam jumpa pes dengan wartawan, bahwa dia akan melakukan pembenahan, mengisi jabatan Wakil Rektor 1 yang ditinggalkan oleh Pak Heri Andi, juga mengisi kembali siapa nanti Ketua Senat Unila. Dan terakhir, karena kemarin juga salah seorang pejabat Unila yang tertangkap tangan, Pak Basri ini, sebagai calon Dekan Fakultas FKIP ya, kemarin dia memenangkan pemilihan, dia tertangkap, maka tugas kembali yang harus dilakukan adalah melakukan pemilihan Dekan FKIP yang baru. Nah ini yang tugas itu. Yang paling penting adalah bagi seorang PLT ini, kita berharap PLT harus berhati-hati sehingga masyarakat atau publik di Indonesia, khususnya di Lampung, percaya kepada Unila ini. Dia harus meletakkan, mendudukkan siapa WR1, siapa Ketua Senat yang akan bertugas melakukan pemilihan rektor. Karena tugasnya PLT ini menyiapkan pemilihan rektor. Setelah nanti, Prop Karomani ditetapkan di PN sebagai hukum, dia ditetapkan status hukumnya, maka Senat akan melakukan pemilihan. Nah, pemilihan rektor ini tentu tidak berlama-lama, walaupun masa jabatan rektor Unila ini sampai 2023. Kalaupun nanti selesai lebih cepat, ya langsung aja dilakukan pemilihan rektor. Tidak perlu kita harus menunggu tahun 2023 November gitu loh. Nah ini yang tugas-tugas dari Pak Sopien Ependi, yang sekarang ditunjuk oleh Mas Menteri sebagai PLT Rektor Unila. Nah, kita akan beralih kali ini untuk trending topik dari LampungPos.id. Berita yang pertama, masih terkait dengan Unila. Pembenahan Unila pulihkan kepercayaan publik. Selanjutnya, Brigadir JT tewas akibat tembakan di kepala dan dada. Berita yang ketiga, kenaikan harga BPM subsidi pengaruhi daya beli masyarakat. Selanjutnya, Surya Paloh sambut puan dengan pelukan. Dan yang terakhir, Mbappe samai rekor gol tercepat. Oke, ini terkait dengan headline dari LampungPos juga hari ini, Pembenahan Unila pulihkan kepercayaan publik. Ya ini, kita menyuarakan mahasiswa. Karena mahasiswa adalah bagian dari mengawal demokrasi ya kan. Kita berharap tujuh tuntutan yang diminta oleh mahasiswa, ini harus paling tidak PLT mendengar. Yang pertama itu, informasi penerimaan jalur mandiri harus transparan. Ini jelas, poin satu ini, himbauan dari KPK, yang tadi dalam surat edaran disebar pada Baret 2022. Yang kedua, indikator penerimaan harus kuantitatif dan terukur. Ya kan, tuntutan yang ketiganya, penerimaan mahasiswa tidak berdasarkan besaran sumbangan pengembangan institusi SPI. Terus juga, metode seleksi harus eksplisit. Menyediakan kanal pengaduan, KPK membuka peluang pengaduan masyarakat melalui kanal kampus jaga, dan kementerian terkait diminta menyusun standar baku intensif melakukan pemantauan. Nah, inilah tuntutan-tuntutan mahasiswa bagaimana sekarang tugas sipitas akademika UNILA. Apakah itu dosen, guru besar di sana, juga pegawai terhadap kasus yang seperti ini, kita harus membenahi UNILA ini, karena UNILA ini tidak hanya milik UNILA, tapi milik masyarakat Lampung, milik bangsa ini. Ya kan, karena kita apresiasi Probe Karomani ini sebenarnya. Ya kan, Probe Karomani ini menjadikan UNILA dari standar yang paling bawah, sekarang dia menaik masuk dalam 10 besar. Ya kan, banyak profesor yang dihasilkan semasa Probe Karomani ini, tapi Probe Karomani ini tidak diawasi oleh kementerian, tidak mengikuti aturan-aturan sehingga dia tersandung kasus suap ini. Itu yang kita sesalkan, sehingga kasus ini tidak harus berlama-lama. Kita berharap kasus ini segera cepat diselesaikan, kita bangun kepercayaan publik terhadap kampus yang kita cintai ini. Gitu, Mbak? Ya, betul sekali. Kita fokus kepada tujuan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk trending topik dari Radio Sai 100 FM. Di antaranya, Konser 25 Tahun Padi Reborn rencana besar setelah sesuatu yang tertunda. Selanjutnya, terinspirasi buku harian, Han India release single sempat. Berita yang ketiga, duplikasi lukisan di film Mencudera dan Saleh dibuat selama 2,5 tahun. Selanjutnya, sudah tayang ini sinopsis film horror Orphan First Kill. Dan yang terakhir, NCT 127 kembali dengan album barunya The Baddest. Oke, ini ada salah satu band kenamaan Indonesia, Padi, yang kabarnya akan segera comeback dengan nama barunya, Padi Reborn. Tentunya dengan personilnya yang masih lama, tapi dengan semangat yang baru. Wah, bagaimana? Apakah Bang Is juga termasuk salah satu fans dari Padi juga nih, Bang? Saya mengikuti atau mengagumi suara, musik, band Padi ini. Pada masanya dia memang menggegarkan musik anak-anak muda. Dan dia kembali hari ini dengan Padi, grup Padi Reborn-nya, tentu ini kan ada hal-hal yang memang terbaru. Bagaimana mengisi pentas musik di Indonesia ini, anak-anak muda khususnya, dengan suara, menginspirasi baik-baik lagunya itu untuk supaya anak-anak muda itu lebih berinovasi, berkreativitas di tengah-tengah situasi yang serba canggih gitu loh. Wow, luar biasa. Tentunya selamat kembali lagi Padi Reborn dan juga tentunya kembali di dunia musik. Terima kasih Bang Is. Baik pemirsa Meto TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multi-platform Lampung Post Group. Silahkan untuk update informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari Lampung.co serta LampungPost.id dan juga dengarkan selalu radio saya 100 FM dan juga kunjungi website-nya di saiz100pm.id Saya Herdiana Octavia beserta seluruh kerobat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.